Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-14 dari video berseri atau playlist bertema Latihan soal pemrograman Python dengan HackerRank. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini kita akan bersama-sama berlatih pemrograman Python dengan memanfaatkan beberapa soal latihan yang disediakan oleh HackerRank. Dalam video kali ini, kita akan memecahkan soal latihan berjudul Migratory Boards. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Soal latihan Migratory Boards ini merupakan soal latihan yang berada dalam kategori soal algoritma dengan tingkat kesulitan, easy atau mudah. Di sini kita dihadapkan pada sebuah studi pengamatan migrasi burung. Terdapat 5 jenis burung yang akan diamati. Dan setiap jenis burung akan direpresentasikan dengan bilangan 1-5. Setiap kali ditemui adanya burung yang sedang melintas, maka jenis burung yang melintas tersebut akan dicatat ke dalam list atau array. Dalam soal latihan ini, kita diminta untuk menghitung dan mengidentifikasi jenis burung manakah yang paling sering melintas. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak contoh kasus yang disediakan oleh hacker yang berikut ini. Ini adalah sampel input yang pertama. Oke, nah di sini inputnya ada 6. Input 6 ini merepresentasikan bahwa total jumlah burung yang akan melintas itu ada 6 burung. Oke, nah di sini ada 6 deret bilangan yang merepresentasikan jenis burung apasajakah yang melintas. Nah, di sini ada 1, 4, 4, 4, 5, 3. Berarti ada burung jenis 1 yang melintas, lalu diikuti dengan burung jenis 4, diikuti dengan burung jenis 4 lagi, diikuti dengan burung jenis 4 lagi, lalu ada burung jenis 5 yang melintas, dan diakhiri dengan burung jenis 3 yang melintas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jenis burung yang paling banyak melintas dalam sesi pengamatan ini adalah burung jenis ke-4. Oleh karena itu, outputnya adalah 4. Seperti itu. Nah, ini contoh kasus yang lain. Dalam hal ini 11, berarti kita akan mengamati 11 burung yang melintas. Lalu, didatalah ke 11 burung yang melintas tersebut berdasarkan jenisnya. Perlu diingat ya, jenis burungnya hanya mulai dari 1 sampai dengan 5. Jadi, ada jenis burung 1, 2, 3, 4, dan 5. Tetapi tidak ada jenis burung 6, 7, dan seterusnya. Karena hanya ada 5 jenis burung yang diobservasi. Nah, untuk kasus kedua kali ini, dapat kita lihat bahwa jenis burung yang paling sering melintas adalah jenis burung ke-3. Dan dia muncul sebanyak 3 kali. Oleh karena outputnya adalah 3. Nah, bagaimana dengan soal latihan kali ini? Harapannya bisa dipahami dengan baik ya. Kalian juga dapat mengerjakan soal latihan ini dengan menggunakan bahasa pemrograman favorit kalian masing-masing. HackerRank menyediakan dukungan terhadap banyak sekali bahasa pemrograman. Hanya saja dalam playlist ini, kami akan menemukan solusi kami dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini, kalian bisa pause terlebih dahulu videonya dan mulai mengerjakan soal latihannya. Oh iya, jangan lupa ya untuk menguji solusi yang kalian miliki dengan menekan tombol Submit Code. Nah, bagaimana? Apakah kalian mengalami kesulitan untuk mengerjakan soal latihan ini? Berikut akan kami demokan solusi yang kami miliki dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk soal kali ini, kami akan membahas dengan 2 solusi berbeda. Pada solusi pertama ini, kami akan memanfaatkan list comprehension yang dipadukan dengan klaus saif. Bagi kalian yang masih awam dengan list comprehension, kalian dapat mempelajarinya lebih lanjut melalui video-video pembelajaran yang pernah kami upload sebelumnya di channel Indonesia Belajar ini. Yuk, kita mulai sesi pembahasan solusi pertama ini. Di sini kita akan siapkan solusi 1 atau solusi pertama. Pada solusi pertama ini, kita akan mempersiapkan 2 buah variable yang kita beri nama highest count, misalkan saja. Dan kita beri nilai awal 0. Dan juga variable highest birth. Dan kita beri nilai awal 0 juga. Berikutnya kita akan melakukan operasi perulangan for loop. 4e in range, di mana kita akan melakukan looping index mulai dari 1 sampai dengan 5. Berarti di sini range-nya 1,6. Nah, buat kalian yang masih bingung dengan mekanisme perulangan for loop di Python, kalian dapat mempelajarinya melalui video-video pembelajaran yang pernah kami upload sebelumnya di channel Indonesia Belajar ini. Nah, di sini kita akan melakukan list comprehension. Birth for birth in r if birth sama dengan i. Artinya di sini kita mau melakukan filtering terhadap list r. Dan kita hanya mau menampung burung-burung yang indeksnya sesuai dengan indeks yang sedang kita amati saat ini. Kalau i-nya 1 berarti kita mau mengamati atau menarik hanya burung-burung yang indeksnya 1. Kalau 2 berarti kita hanya mau memperhatikan burung-burung yang berjenis 2 dan seterusnya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita mau hitung jumlah burungnya. Oke. Kita bisa menggunakan fungsi len di sini. Dan nilainya kita tampung ke dalam variable count. Seperti ini. Oh, saya terkecil lebih. Dulu agar bisa tercover dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal gunakan klausa if saja. If highest count lebih kecil dari nilai count-nya, maka highest count-nya, highest count akan kita beri atau kita gantikan dengan nilai count. Ini langkah berikutnya, highest count-nya. Nah, kita akan kita beri atau kita replace dengan nilai i-nya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita tinggal return saja nilai dari highest count. Ya, highest count-nya ini digunakan untuk menampung jenis buruk yang frekuensi kemunculannya paling sering. Oke, kalau sudah, kita tinggal submit code untuk mengevaluasi solusi yang kita berikan dan berhasil. Di sini terbukti solusi kita bisa melewati ke enam risk case yang sudah dipersiapkan oleh hacker rank. Nah, bagaimana dengan solusi pertama ini? Harapannya bisa dipahami ya. Sebelum kami membahas solusi kedua, pertama-tama kami akan memasukkan solusi pertama ini ke dalam blog komentar terlebih dahulu. Jadi, solusi pertamanya kita masukkan ke dalam blog komentar terlebih dahulu. Selanjutnya, kita siapkan solusi kedua. Solusi kedua yang akan kami bahas ini akan melibatkan beberapa built-in function atau fungsi bawaan dari list yang dimiliki oleh pemrograman Python. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita mulai pembahasan solusi kedua ini. Pada solusi kedua, kita akan menyiapkan sebuah list yang kita beri nama birth count. Nah, birth count ini merupakan sebuah list yang nilainya semuanya 0 dengan ukuran 5. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses perulangan, looping, for burung atau for bird in ARR. Oke, nah, birth count, ya dalam hal ini, birth count index ke burung minus 1, ya kita minus 1 kenapa? Karena jenis burungnya mulai dari 1, ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan wadah penampungan untuk menghitung jumlah burungnya itu dimulai dari indeks ke 0. Ya, indeks ke 0 untuk menampung jumlah burung yang berjenis 1. Indeks ke 1 digunakan untuk menampung burung yang berjenis ke 2. Nah, oleh karenanya agar bisa kita standarisasi atau kita samakan dengan birth count, ya, maka burungnya burung minus 1. Seperti itu. Burung minus 1-nya kita plus sama dengan 1. Oke, oh maaf, ini saya terlompat, ya. Oke. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya, kita tinggal meretern. Oke. Oh ya, pertama-tama kita cari tahu dulu nih, max dari birth count. Berapa sih jumlah kemunculan burung yang tertinggi atau terbanyak tadi? Nah, selanjutnya kita mau cari tahu nih, jumlah kemunculan terbanyak tadi itu berada di indeks keberapa dari birth count-nya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan sebuah metode, ya. Birth count.index. Index yang nilainya adalah nilai terbesar atau maksimum. Nah, dalam hal ini sama ya. Variable birth count ini kan sebuah list yang dimulai dari indeks ke 0. Sedangkan jenis burungnya itu dimulai dari burung jenis pertama. Nah, artinya di sini kita harus tambahkan dengan 1. Oke. Kalau sudah, kita coba submit code kita untuk dievaluasi terhadap test cases yang ada di hacker rank. Dan berhasil, ya. Solusi kedua ini pun berhasil menjawab dan memenuhi keseluruhan test case yang ada di hacker rank. Nah, bagaimana dengan solusi kedua ini? Harapannya bisa dipahami juga ya. Demikian video ulasan soal latihan pemrograman berjudul Migratory Birds yang ditawarkan oleh hacker rank. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang belajar dan berlatih algoritma pemrograman khususnya dengan bahasa pemrograman Python. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Selain pertanyaan, kalian juga dapat memberikan solusi lain terkait soal yang dibahas dalam video ini dengan menyampaikannya pada kolom komentar di bawah ini. Bisa saja lho, solusi yang kalian tawarkan memang lebih efisien dari solusi yang kami tawarkan. Dan dengan membagikan solusi yang kalian miliki, berarti kalian juga sudah membantu orang lain yang sedang belajar melalui playlist ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.